Halo guys kembali lagi dari Toteatric Drawing kita akan belajar Atok 2021 untuk bagian pemula teknik mesin sebelumnya saya mau maaf banget guys jarang upload ada kegiatan sibuk kegiatan sehari-hari kerja dan sebagainya jadi mau maaf banget jarang upload sekarang untuk masalah ada yang nanyain untuk jasa-jasa apa gambar boleh nanti saya kasih link IG sama apa sama WA nya di bawah terus buat upload yang mau ngasih buat gambar bikin apa bikin tutorialnya kalau masalah itu nanti saya kasih gratis ya guys masalah pembuatan tutorial untuk yang penting kirimin aja gambarnya di IG nanti saya akan bikin tutorialnya sesuai itu sebutin nama aplikasinya apa nanti saya akan bikin tutorialnya disebut gitu ya guys kalau menta file-nya itu ada tambah biaya kalau tanpa file mentahannya atau utama file yang udah jadi itu gratis kok guys nah itu aja kita langsung aja ya kita bahas nah disini kita akan bahas latihan membuat mur ya guys ya sebenarnya ini mur itu udah udah bikinnya di 2007 tapi masih banyak katanya tolong dong bikinin yang versi baru yang atau yang baru katanya kalau yang 2007 kan ke versi baru kan emang beda tampilannya nah kita akan bikin mur di dua dimensi menjadi 3 dimensi eh mur baut ya guys ya oke tinggal kita bikin aja di kita disini diameternya kita kasih diameternya kita kasih 10 aja atau kalau lingkaran itu ditulisnya dikurangi ya misalnya kan pengen diameter 20 jadi dikurangi 10 jadi tulisnya 10 terus yang bagian ininya segi 6 nya ini tulis aja 6 segi 6 ya guys ya kan kalau mur itu segi 6 eh mur baut nah disini kita akan kasih kalau 20 diameter di sini kita kasih 15 jadi baut M20 ya guys ya kalau udah seperti ini baru tinggal kita ke bawahnya ini kan atasnya tampaknya sampingnya gimana bikinnya oke tinggal kita bikin seperti ini terus disininya kita kasih 13 oke terus apalagi ini kalau udah seperti ini nah tinggal kita geserin dulu deh nah tinggal kita bikin dulu disini atau kita bikin garis bantu dua atau garis lainnya kita bikin disini kasih dua aja eh kasih dua ya disini kita kasih warna oranye-oranye itu untuk ukuran ini warna garis bantu itu warna merah terserah ya terserah mau bikin warna apa aja disini kita kasih garisnya eh sorry klik disini dulu baru loan pilih yang bagian eh piso yang nomor 4 ini ya guys ya garis bantunya nah sini klik atas pada oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita close aja ini baru tinggal kita ubah disini warnanya warna merah dulu disini kita tarik ke sini ini terus kita tarik juga yang bagian kita ubah dulu ini atau kita disini dulu deh ini enak terus kita ubah dulu warna putih untuk history warna putih itu garis daat dari sini itu kita masuk ke bawah ya guys ya seperti ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal mengeris merah lagi biar nanti enggak pusing yang mana yang harus dihapus mana yang enggak nah kita bikin disini siki atau kali ya guys ya seperti ini tanda X nah satu juga udah ada udah nemu ya guys ya oke tinggal tinggal kita bikin aja disini bikin lingkaran lingkaran kita warna putih dari pas tengah ini dari ke atas seperti ini kalau yang ini tinggal kita milor aja biar lebih cepat seperti ini klik kanan baru disini tinggal enter nah kalau udah seperti ini terus apa lagi nih guys tinggal kita pilih yang bagian ini tiga poin yang atas pilih dari sini ke atas pilih lagi kesini oke tinggal kita milorin yang bagian bawahnya nah caranya gimana tinggal milorin lagi juga klik kanan terus langsung kari sumbo pas tengah-tengahnya klik lagi kanan lagi enter nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita potong apa yang kita harus dipotongnya nah sini kita hapus dulu aja kita trim kalau takutnya disini ada toket 2017 bawah harus di blok dulu semua ya guys baru bisa dipotong kalau yang ini kan kalau atas 2007 tuh tinggal kita tekan aja seperti ini nah jadi hasilnya keluar ini jangan dipotong ini aja yang potong baru ini potong nah yang ini potong dan ini juga potong seperti ini ini juga potong ini potong yang ini potong juga nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke baru tinggal kita hapus yang bagian atasnya dan ininya hapus nah udah kelihatan oh ininya belum dipotong ini yang satu ininya oke nah yang ini gak masalah ya guys ya buat yang garis kayak gini ini kan buat gratis bantu doang sebenernya gak masalah dihapus mau dihapus apa enggak juga gak masalah sebenernya ini kan buat gratis bantu doang biar bagus kelihatannya dari sini juga tarik kasih garis bantu seperti ini nih warna merah dulu kita tarik dari sini ke sini dan sama ke atas juga ini dari sini ke sini nah ini sebutnya garis bantu ya guys ya garis bantu itu gue nintikin pas tengah-tengah ini nah ini kan udah selesai nih ke dua dimensinya nah baru tinggal kita buat tiga dimensi nah caranya buat tiga dimensi gimana kita kasih ukuran dulu ya guys ya kita gunakan oleh warna oranye kita gunakan kita gunakan kita gunakan kita gunakan kita gunakan kita gunakan yang mana yang ini nih oke 30 ini diameter terus yang ini 13 oke nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin yang garis eh tiga dimensinya nah kalau tiga dimensinya tinggal kita copy aja yang ini yang tampak atasnya nah kita kepedain disini baru kita hapusin aja semuanya totalin hapus semua nah baru tinggal ubah menjadi tiga dimensi tampilannya menggunakan seperti ini baru kita gunakan ke atas gunakan terus turnin ini nya ubah dulu warnanya sorry eh yang ini kita gunakan ke atas terus disini tadi itu lebarnya berapa tiga belas ya guys ya tinggal tulis tiga belas nah udah baru kita ubah dulu warnanya kasih warna atau tampak ininya biar gak keliatan kita kasih yang mana yang ini aja boleh nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin helix nya atau draft nya nah caranya kita bikin disini ada helix atau tulis aja helix bisa terus kita pastiin pas tengah-tengah sini kita klik dua kali pastiin ke lingkarannya nah disini disini kita eh T dulu T itu buat eh buat mengubah ukuran itunya apa tibatnya ukuran jarak-jarak itunya apa eh helix nya atau draft nya eh kok belum di T ya sorry guys belum di T ini kayaknya coba kita ulang lagi nah baru tinggal ukuran kita kasih sekitar eh 4000 atau 4 disini kan kasih 15 tadi itu kalau M12 itu kalau gak salah itu itunya apa rumus draft nya sekitar 2,5 2,5 2,5 itu jarak-jarak 2,5 mm tapi kalau disini ditulisnya itu jadi ditama jadi sekitar 5 guys ya kayak dulu ganti 5 nah baru kita tulis 15 eh 13 ya pasin aja kesini pasin aja kesini nah kalau udah pas seperti ini baru ininya kita hilangin dulu umurnya seperti ini di kanan terus disininya kita kasih eh segitiga ya guys ya soalnya kan ini buat istilahnya buat mengikat jadi kita gunakan eh apa yang segitiga kita klik disini baru disini tulis tiga untuk sudut tiganya baru klik di tengah sini nah disini kita bikin berapa nih guys tadi itu kan kalau jaraknya itu M20 itu sekitar 2,5 jadi dikurangin dikurangin jadi 1,2 1,2 so bisa nggak ya coba kita kalau udah seperti ini baru tinggal kita klik klik pilih yang bagian bawah switch baru kesini klik kanan enter baru kesini ke helix nya nah udah ubah guys nah tinggal kita kunculin lagi yang tadi kita kunculin klik kanan baru yang paling ke bawahnya nah ini udah muncul nah terus apalagi kalau udah seperti ini kita akan biar nyatu ini objek sama ininya caranya kita gunakan di ini solid kalau nggak salah solid ini kita klik klik kanan baru kesininya nah udah nyatu ya guys ya ini deratnya deratnya kayaknya kayaknya ada yang belum kelewat guys ya ada yang kelewat coba kita klik dulu aja kita hilangin dulu ini kita bikin itunya belum eh sorry ini kita hilangin dulu ininya bikin kayak gininya belum nih guys bikin derajat ininya sudut derajat ininya belum ada ketinggalan misalnya belum kelihatan murnya aja atau bautnya atau murnya tinggal kita gunakan di sini box pilih yang kerucut seperti ini on baru kesini pilih pas tengah-tengah pasin yang paling eh atas ini ya guys ya nah seperti ini baru kebawahin kita langsung tarik kesini nah kalau seperti ini baru tinggal kita klik ke atas yang atas ini solid apa ini solid neon kalau nggak salah kita blok semuanya baru enter eh kok nggak bisa apa yang ini ini solid nggak bisa nih kita ulang lagi oh udah nyatu sorry ini udah nyatu guys jadi nggak bisa nah ini baru baru bisa coba kita coba lagi oh oh ini buatnya tuh sorry yang ini nih yang solid mana Pak ini solid ini kayaknya yang ini kalau nggak lupa saya ah iya baru saja yang paling bawah nah ini kan kelihatan udah ubah menjadi sudut-sudutnya baru tinggal bawahnya kita gunakan yang nama 3D Ration kita klik terus disini kita pilih yang warna merah kita peterin kita bagian yang bawahnya sama juga terus kita sama lagi gunakan seperti yang kayak tadi nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita puculin yang tadi yang heliknya nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bagian solid yang tengahnya yang ini solid apa ini solid sebenin kita klik disini klik kanan baru klik kanan lagi nah udah nyatu jadi udah kelihatannya guys ya bentuk bagusnya hasilnya tadi mah belum jadi bentuknya jadi belum ada kelihatan kayak segi 4 aja segi 6 aja kelihatannya oke nah hasilnya seperti ini ini kita hilangin dulu ini garis-garis ininya nah biar enak dipandang ya oke guys ya udah mantap terus kalau udah seperti ini biar kita pas kalau di top ini kan kayak 2 dimensi ini guys ya jadi percuma dong bikin 3 dimensi kalau tampilan menjadi menjadi 2 dimensi nah kita ubah dulu menjadi 3 dimensi dulu kita copy dulu yang ini kita pindahin 1 nah terus yang ini kita kita blok aja disini blok terus kita ucs tulis tic uc ucs ya guys ya ucs ucs enter tulis v enter lagi nah baru kesini kita blok lagi baru klik eh blok baru klik kanan kita cari pilih yang tut 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 nah yang ini yang cute kita pilih kalau udah pilih seperti ini baru tinggal kita pilih disini top in atau menjadi 2 dimensi in baru kita ctr v buat pastinya nah muncul ya guys ya hasilnya seperti ini muncul ini memutus buat pemula bener ya guys ya pemula biasanya kayak gini membuat 2 dimensi menjadi 3 dimensi caranya seperti ini jadi gak otomatis masih manual tapi bagusan yang manual sih daripada otomatis berjuali lagi buru-buru gambarnya gitu kan nah ini biasanya kalau diajarin eh di teknik-teknik gambar itu di manual dulu cara-cara bikinnya nah ini seperti ini ya guys ya hasilnya udah selesai kalau yang ubah menjadi 3 dimensi ya tapaknya seperti ini hasilnya nih tapaknya ya seperti ini jadi yang 3 dimensi yang ini aja oke seperti itu aja ya guys ya cara ya membuat baut semoga membuat videonya dari teknik-teknik maaf kalau ada kesan dari video ini kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa klikkan like saya juga masih belajar maaf sampai jumpa kembali guys data